Nah seperti inilah teman-teman yang saya harapkan dari sistem pruning di awal tanam ya Jadi harapan saya tuh sebenarnya seperti ini teman-teman Keluar banyak tunas baru yang nanti akan menjadi batang-batang utama Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel kita yaitu petani polikultur Nah pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas tentang perkembangan setelah pruning pertama ya Pruning usia dini Jadi kita akan update perkembangannya karena tadi saya lihat ke lahan Ternyata ada perkembangan yang sangat signifikan ya teman-teman ya Nah oke kita langsung lanjut Nah disini yang kita pruning pucuknya teman-teman ya Nah pucuknya seperti ini Itu belum ada tanda-tanda tumbuhnya tunas yang baru teman-teman ya Belum ada Terus Di sebelah sini Nah ini baru akan keluar seperti ini teman-teman Ini ya kecil-kecil ya Nah kita jalan lagi Ini juga sama tidak ada pertumbuhan tunas ya Maksudnya lambat sekali pertumbuhan tunas barunya Kemudian kita berjalan bagian sebelah sini Nah ini juga sama saja ya Tidak ada pertumbuhan tunas yang signifikan Nah ini untuk pruning yang pucuk ya teman-teman ya Kita potes di bagian pucuk kemarin Nah tapi lain halnya Yang kita pruning agak ke bawah ya Agak mepet batang tanaman Dan tidak kita sisakan daun ya teman-teman ya Nah contohnya seperti ini teman-teman Nah ini dia Jadi ini kemarin kita pruning mepet ya Ini sekitar 10 cm ya dari sambungannya Kemudian daunnya itu kemarin kita buang semua Nah hasilnya seperti ini Tidak cuma satu ini teman-teman Ada lagi di bagian sebelah sana Yuk kita langsung jalan ke sebelah sana Nah kemudian di bagian yang ini juga Nah sama teman-teman ya Jadi kita pruning itu kurang lebih Sekitar 10-15 cm Kemudian kita potong bagian atasnya Kemudian daunnya kita buang semua Nah hasil tunasnya ini terlihat sekali ya teman-teman ya Jadi ada keluar banyak Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya Calon tunasnya Nah seperti ini teman-teman Ini pruning yang Apa hasil yang sebenarnya saya harapkan Dari proses pruning ya atau topping Nah kita lihat lagi di sebelah sana Ada lagi teman-teman ya Nah kemudian ini yang selanjutnya ya teman-teman ya Jadi Kita pruning bagian sini Ya teman-teman Nah tumbuh tunas Calon tunasnya nih teman-teman Ada banyak Memang kalau bagian yang ini Tanaman yang ini Itu dengan yang tadi di video sebelumnya Itu pruningnya dia lebih lambat Maksudnya Sana dulu kita pruning jarak beberapa hari Baru Tanaman ini yang kita pruning Makanya dia keluarnya agak lambat Tapi memang ini yang saya harapkan ya teman-teman ya Dari hasil pruning Teman-teman Ini yang saya harapkan Nah kemarin kan Kita coba itu hanya beberapa pohon ya Karena saya berspekulasi Takutnya nanti mati teman-teman ya Jadi kita gak berani coba banyak Jadi yang sebagian hanya pruning bucuk aja Kemudian yang ini Pruningnya dia agak mepet teman-teman Kemudian daunya saya buang Ternyata memberikan hasil optimal Maksudnya sesuai dengan Keinginan saya Itu yang pruning seperti ini Nah untuk kali ini Rencananya akan kita pruning semua Yang lain Itu kita buat seperti ini teman-teman Biar muncul tunas baru Nah seperti ini ada Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nah keluar 8 9 sebelah sini 9 tunas Oke yang lainnya kita akan Pruning semua Seperti ini teman-teman Biar menghasilkan Percabangan yang banyak ya teman-teman Nah ini adalah Pohon yang kemarin kita pruning Bagian atasnya sini ya Nah rencananya Akan kita Rubah ya Kita pendekkan lagi Di bagian sini teman-teman Kurang lebih 10 cm lah Nah 10 cm kita potong Di sini teman-teman Nah disini sudah kita potong ya Nah ini kelihatan nih Tunas-tunasnya nih teman-teman Dia agak lambat ya Nah ini kita potong Di bagian sini dengan tujuan Nanti Bagian tunasnya ini Akan keluar lebih cepat teman-teman Ya Nah selanjutnya Jadi semuanya Kita potong lagi ya Kita perpendek lagi teman-teman Biar cepat keluar Tunasnya Nah sekitar 10 cm 15 cm kita potong Jangan sayang ya teman-teman Kalau kalian ingin Memperbanyak cabang Ini Jangan sayang Dengan pohon kalian Kita potong lagi disini Nah ini juga sudah Mulai keluar ya Tunas-tunasnya Tuh Kelihatan kan Oke Lanjut Yang ini juga Kita potong Potong dulu talinya Kita buang daunnya Nah teman-teman Ini juga mulai kelihatan ya Tuh Nah dengan cara seperti ini teman-teman ya Itu kalian Jadi gak perlu ragu Ketika kalian membeli Apa namanya Bibit alpokat Yang batangnya lurus Atau yang batangnya bengkong Atau bagaimana Itu kalian gak perlu ragu Karena Nanti ketika ditanam Dia itu akan Kita potong Teman-teman Nah ini ada lagi nih Kita potong Ini keluar Tunasnya ini Dan malah nih Kita potong dari atas dulu Nah kita potong Di atas disini Nah ini teman-teman Ya kan Sudah kelihatan Kita potong saja Nah nanti rencananya Kita buat Percabangannya itu Maksimal ya Mau ada Tiga Sampai sepuluh Asalkan Besarnya bareng Ya kita pelihara semua Oke Kita lanjut Untuk pemotongan semuanya Nah bagi teman-teman Terima kasih Sudah Tonton video ini Sampai selesai ya teman-teman ya Semoga video ini Bermanfaat Jika kalian mengikuti Cara saya Silahkan ikuti Tapi kalau kalian masih ragu Ya jangan kalian ikuti Teman-teman Kalau kalian mau coba Satu dua batang Gak apa-apa Tapi kalau untuk semuanya Kalau kalian masih ragu Jangan diikuti Nanti lihat hasil punya Saya dulu ya teman-teman ya Disini kan ada 120 batang Kalau kita potong semua Nanti bagaimana hasilnya Oke cukup sekian Terima kasih Semoga kalian semua sukses Amin Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petani polikultur Selamat menikmati